Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan vlog kami kembali teman-teman ya Ini adalah padi yang kemarin kita uji coba kan teman-teman ya Yaitu padi salibu Yang video sebelumnya sudah kami upload Begini penampakannya Ketika memasuki usia 90 hari semenjak kita salibukan teman-teman ya Dan ini sudah akan kita panen 3 hari lagi Ya coba kita lihat teman-teman ya bagaimana Hasil dari padi salibu itu teman-teman ya Ini adalah benih dari Hibridas padi teman-teman ya Dimana sebelumnya kita melakukan Tanam padi ini dengan sistem tabela Dan saat ini kita lanjutkan dengan sistem salibu Dan akan kita salibukan kembali teman-teman Bagi teman-teman yang tertarik Atau ingin mencoba sistem salibu Itu seperti ini ya teman-teman ya hasilnya Ketika sudah memasuki masa pemanenan Benarnya Tidak jauh berbeda ya teman-teman ya Dengan apa Kalau kita tanam biasa itu tidak jauh berbeda Bagi teman-teman yang kemarin memperhatikan Atau menanti-nantikan ya Bagaimana hasilnya nanti Dari padi salibu yang Sudah kami kerjakan ya Seperti ini Hasilnya Ini walaupun banyak hambatan teman-teman ya Benar-benar banyak hambatan Tapi Alhamdulillah tetap juga Sampai finish Ini teman-teman ya Kita ke tengah teman-teman ya Melihat tengahnya Begini Hampir sama kayak Padi biasa teman-teman ya Tanam biasa ya Seperti ini Mulainya pun panjang teman-teman ya Mulainya panjang ya Seperti ini Panjang Sayangnya Ini kemarin itu Memang banyak hambatan Hamanya banyak teman-teman Ya Karena faktor cuaca Saya Rasa demikian ya Cuaca dan alam Tapi Alhamdulillah juga Sampai finish ya Sampai finish teman-teman Karena padi ini kita Apa Noda sedikit Dan sampai finish Juga kita Sangat-sangat bersyukur ya Sebagai proses Pembelajaran Dan juga Apa Mengobati rasa penasaran saya Akhirnya kita uji coba kan Dan ternyata dengan uji coba itu Apa yang sebelumnya tidak Tampak Atau tidak kelihatan itu Benar-benar bisa tampak teman-teman ya Jadi jangan takut untuk mencoba teman-teman ya Jangan takut mencoba Karena dengan mencoba itu Akan ada Hal-hal baru Pengetahuan-pengetahuan baru Dan pencerahan-pencerahan baru Teman-teman Ya Gimana teman-teman ya Ini Sudah Bisa sedikit Mengetahui ya Gambarannya teman-teman ya Tadi salibu Dari awal sampai akhir ya Ini kita akan uji coba kan Salibu kembali teman-teman ya Karena saya masih penasaran ini saya Ini saya merasa gungmar Karena Sebenarnya ini Harus lebih bagus dari Tanam saya yang pertama ya Tanam dengan tabela itu ya Harusnya Salibu ini lebih bagus Tapi ternyata Keliatannya ini bagus yang Tabela saya yang pertama teman-teman ya Ketika saya tanam dengan sistem tabela Tapi untuk yang ini nanti Saya Tak yakinkan ya Dan Semoga saja Hasilnya akan lebih bagus lagi Karena Pembelajarannya Dari yang saat ini Saya rasa sudah Cukup banyak ya Jadi yang Nanti ini nanti Setelah saya Salibukan Saya bisa Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Dan Menambah ya Apa-apa yang kurang Ini saya lakukan pemupukan dua kali teman-teman ya Umur 10 HST Dan juga Setelah itu umur 25 HST Dengan menggunakan Pupuk NPK plus Itu ya teman-teman ya Ya itu Modal saya itu Satu itu Sama penyeperean 6 kali 7 kali teman-teman ya Itu Hanya itu teman-teman Nah itu Jadi sekitar ini Keluasan ini saya kurang tahu teman-teman Ini tidak ada 1000 Meter persegi teman-teman ya Tidak ada Itu Satu Sak Ukuran 25 kg NPK plus itu Sama penyeperean 3 kali Dengan menggunakan Eh juga Dengan menambahkan CPT CPT Sehingga Padi ini tinggi Ya demikian teman-teman ya Nanti untuk Proses salibu selanjutnya Akan coba kita upload Dari Awal Sampai dengan akhir Agar Teman-teman yang ingin Atau penasaran dengan Proses Menanam padi Sistem salibu itu Bisa punya gambaran Yang lebih jelas ya Teman-teman ya Sehingga bisa Berani untuk mencobanya ya Pokoknya Waning jajal Waning jajal Yang penting Yakin Dan bisa Dasari dengan Apa Ilmu dan pengetahuan Juga doa dan usaha Alhamdulillah teman-teman ya Ini hari Memasuki hari Sabtu pon ini Langit di tempat kami Sudah cukup cerah Dan matahari Sore ini ya Apa Alhamdulillah Sudah Mulai keluar Dan tanda-tanda Apa Kemarau itu Sudah Semakin terasa ya Teman-teman Sudah semakin terasa Semoga saja Demikian ya Harus ada kemarau Ini Tahun ini Kalau tidak ada kemarau Hamanya itu Ngeri teman-teman ya Ngeri hamanya Ya begini ya teman-teman ya Sudah ya ini ya Yang saya upload ya Seperti ini Apabila Apa Ada salah kata teman-teman ya Dari apa yang kami Sampaikan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada manfaat dari Apa yang kami unggah Saat ini Semoga saja Menjadi amal Ibadah Untuk Kita semua Teman-teman ya Terima kasih Wassalamualaikum